Orang yang membuatku terpesona Melihatnya membuatku bernyanyi Bila daku dibawanya terbang tinggi Ku ingin bersama dia Ya, lihat ya Eh, Jun Eh, senior dateng tuh hormatin lu, Duke Bapak nolong, asik tau gak? Duduk lu Lu ga gayaan lu, pake kaca mata aman Lu ambil Lu juga, jepitan rambut dan segitu banyak Lu jadi badut lu Disini tuh buat belajar Eh, siapa yang nyuruh ambil? Lu ada Tarok Tarok Ini Lu lawan lu ya Nyolot ya, Jun Emang apa? Eh, lu tau gue siapa? Gue tuh kelas lu Sopan lu Kayaknya lo yang harus beli gesopan Wah, apa ya? Lu lawan, Jun 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 Sopan lu Sopan lu Sopan lu Iya, jadi gitu, Pak Niko Tadinya saya udah punya tempat sabun manganan sendiri Ah, iya, iya Ya, tapi mudah-mudahan kita cocok lah ya Iya, betul-betul, Pak Moga-moga Ini saya pesan 200 lusin dulu gak, Pak? Oh Aman, Pak, aman Bisa-bisa Kalau ada perlu apa-apa, teleponnya saya langsung Oh, oke Iya, iya, iya Saya bikin bawahnya dulu Eh, silahkan Jangan, 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 Jangan Jangan, Jangan, Jangan Eh, eh, Pak, jangan Maaf, Pak Gak apa-apa, gak apa-apa, eh Umur berapa? 8 tahun Kelas 3 Lagi libur, sekolahnya manjir Wah, pasti pinter nih anaknya ya Oh, bukan, itu punya kakaknya Biasa sendiri Ya, saya sendiri Dapet Eh, skrinnya bersih, ya Oke Ya, halo Paniko Sebelum ini saya mohon maaf Tetapi pihak sekolah harus mengambil keputusan Putri bapak diskors 5 hari ke depan Pak Anton Pak Anton Saya betul-betul minta maaf Ayah, sekolahnya kamu untuk belajar Bukan untuk jadi jagoan Apalagi jadi pereman Kalau sudah begini, posisinya kamu akan berjalan Terus ya, jadi sulit Pan, nanti gua telfon deh, pokoknya seru Telfon ya? Iya Telfon ya 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 selamat menikmati iya bu Diba sarapan dulu yuk iya bu lah kok kakak gak sekolah kenapa kakak gak sekolah kak kenapa gak sekolah ibur banjir juga ya sekolahnya dalam apa enggak eh kamu kan kenapa gak sekolah Jun nanti tolong beliin sabun cuci pire ya yang dapet tinggal dukit terlalu ngebu ayah hai om Juni kenapa Rizanya udah berangkat sudah lah semangat kali dia tadi pagi berangkat sekolah kau ini apa gak sekolah hmm hmm bisa buncu cuci piring om miringut aja sih pasti gara2 pacar kamu ya ya enggak om mana anakku lah Jun kamu miringin aja cantik pasti bayangin sini biarlah biarlah dah aku pakai protes ya ah 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 Sampai jumpa. 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 Agak-agak resek! Itu kan udah ga ada baterainya. Dulu aku baca buku di meja makan aja ga boleh. Ayah ga bakal kayak gini kalo kamu ga bikin ulah di sekolah. Ayah baru saja kehilangan seorang pelanggan penting. Gara-gara anaknya kamu bikin babak belur. Mana? Nama bapaknya Pak Anton. Dia baru saja pesan 200 lusin. Kok emang jadi nyalain aku gitu sih? Lagian kan itu cuma satu pelanggan ya. Masih banyak pelanggan yang lain. Juni. Satu itu penting untuk keadaan toko ayah saat ini. Kamu ga tau apa-apa. Jadi jangan asal ngomong. Ya ayah juga selama ini ga pernah cerita kan? Diem aja. Sepi. Beda banget sama Firdaus. Nah ini dia nih. Guli ikan ala Nasrida. Ayo kita cobain yuk. Diba. Diem. Ayo makan dulu. Dibu. 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 Dibu baru masak. Dibu. 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 Nih. Nih. Oh iya Jun. Mulai besok kamu ga usah beras-beras rumah. Dibu. Tapi... Dibu. Ya, apapun bisa aja. Dengar-dengar distronya udah maju. Iya, iya. Bener ya? Iya, saya tunggu ya, bener ya? Iya, pasti. Pasti saya kasih potongan gede. Iya, iya, iya. Saya tunggu ya. Oke, makasih. Pak Niko. Ternyata. Yah, ini toko. Belum pake yang digital. Saya empat warna lagi desainnya. Saya perlu cepat lagi. Oh, bisa nih, bisa. Kebetulan lagi sepi kok. Bisa sepi. Iya. Kalau sepi gak laku dong. Ah, ini toko juga aneh. Toko sebelum kayaknya cari-cermat. Ah, gak yakin gue. Gak jadi deh. Yah. Itu kenapa pihak aku ditaro situ sih? Di atas gak ada tempat. Nih, buat kamu. Diba. Gak mau, kak. Aku tadi udah belajar. Kapan ya belajar lagi? Besok udah ulangkan, kan? Ayo, kita baca dulu. Gak. Mending kita main aja. Bener, nih. Gak mau belajar. Ya. Gimana, mas? Ditambah gaji kamu juga gak bakal cukup. Tapi kita masih bisa cari pinjaman, kan, mas? Gak mau belajar. Jun, dibawa kejang demam, Jun. Gimana, Bu? Yaya harus bawa ke dokter. Sementara ibu bisa setengah hari ada di kantor. Kamu bantuin Mas Seto, ya? Ini minta lebih cepat dari biasanya, ya? Eh, jangan lupa, desainnya ada di meja telefon bawah, ya? Jangan lupa. Bu. Belum selesai juga, nih? Ah, belum, Pak. Bawa di meja sablonnya ada yang hilang. Jadi harus hati-hati biar pas. Eh, pesanan desain yang harus dibuat sekarang yang mana, nih? Itu yang gak pegang? Bukan yang ini. Yang ada gambar kebun minatangnya. Tapi tadi kata ibu, desainnya di atas meja telefon, kan? Kamu yang teliti, dong. Tanya yang jelas amplop yang mana. Ya, aku gak salah, dong, ya? Aku kan cuma mau bantu di sini. Harusnya ayah yang ngasih penunjuknya itu lebih jelas. Aduh, keras kepala kamu. Gak sembuh-sembuh, ya? Ayah tadi bantuin Diba. Kenapa sih kalau sama kamu semua jadi salah? Semuanya aja salah aku, ya? Ini nih, toko sepi pelanggan salah aku. Sekarang salah-salah belum juga salah aku. Eh, kalau orang tua ngomong dengerin, ya? Emang kamu salah, kok? Kamu gak pernah jadi solusi. Dan kamu gak tau karena ayah sebenarnya. Gimana? Aku mau tau sih, ya? Ayah tuh sama sekali gak punya waktu untuk aku. Pikiran ayah tuh cuma di lantai ini aja. Ya, gak pernah bikin gelantai atasnya, kan? Kalau kamu gak diskors, apa kamu pernah beran-beran di rumah? Ya, aku kan sih! Ini apa-apaan sih? Juni, kamu tuh makin lama makin kurang ajar, ya? Kok berani bintang-bintang orang tua kayak gitu, sih? Siapa yang ajarin? Dan, Mas, ini soal desain aku yang salah karena aku gak kasih tau detailnya ke Juni. Jadi jangan semuanya kamu impain ke dia, dong, Mas. Dan tiba lagi sakit. Dia butuh perhatian kita. Sih... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Yakin? Iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oh, iya? Saya temannya Pak Ragyo. Oh, iya, iya. Katanya Bapak mau jual alat saman, ya? Oh, betul, betul. Ayo, kita lihat saja. Ya, ibu kan minimarket itu udah di mana-mana. Kalau harga segitu sih kemurahan, Bu. Sudah pas lagi, Pak, harganya. Apalagi kalau kita lihat lokasi sama kondisi rukuin. Bu? Itu siapa sih yang sama ayah? Itu pengusaha minimarket. Kita mau buka minimarket? Bukan. Pengusaha minimarketnya mau beli ruku ini. Hah? Kok iya nggak ngomong lagi, sih? Ya, kan kamu tahu ayah kamu. Kalau kamu nggak nanya, ya ayah nggak mungkin cerita. Emang ayah nggak mau ngomong aja, kali? Ibu rasa.